Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dralon kembali di dalam program Sambi Podcast edisi Mincah Kesehatan Hari ini Senin 5 April 2021 bersama saya, Mohon Atul Husna, jurnalis harian Sambi Indonesia Menurut saya tangkat harian terkait dengan bibir sumbing, penyebab, dan solusi Dan tentu saja dengan bahas terkait di hal ini sudah hadir bersama saya Yaitu dokter spesialis bedah plastik Yaitu dokter Muhammad Jailani SPBPREK Assalamu'alaikum dokter Waalaikumsalam Bagaimana dokter hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat ya dok ya Nah Sheralon, saya yakin nih masyarakat aja sudah tidak asing lagi dengan dokter Jailani ya dok ya Bahkan dokter ini sudah sangat, apa dokter senior sudah malang melintang lah di dunia perbedahan Bahkan tidak hanya di Aceh, nasional bahkan di internasional Nah Sheralon, saya sedikit informasi bahwa kami berdua tadi sedang berada di langsung kamar bedah ya dok ya Nah kamar bedah masih nyala abidin, jadi segala perlengkapan teknikasi sudah siap Dan bahkan ini semua sudah siap Ya dok ya Nah Sheralon, saya mau lebih kurang 30 menit ke depan Saya bersama dokter Jailani kabar pinjamnya terkait dengan bibir sumbing Ya tentu saja ini merupakan kasus yang bisa dibilang sering juga terjadi ya dok ya Tidak hanya di Aceh tapi juga di beberapa panggara lain Di seluruh dunia Bahkan Nah kita ingin tahu nih dokter mungkin bisa menjelaskan Sebenarnya apa sih dok itu bibir sumbing dokter? Baik, terima kasih Salam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi bibir sumbing itu adalah suatu celah Celah bibir atau celah wajah Salah satu celah wajah yang terjadi saat kehamilan ya Ibu itu hamil saat trimester pertama atau tiga bulan kehamilan pertama Terjadi gangguan pada bayi Kemudian bayi itu akan mengalami celah Celah bisa macam-macam Celah di tengah, celah dimiring, celah sampai ke telinga Nah bibir sumbing yang kita kenal itu adalah salah satu celah Bentuk celah yang letaknya di tipe dua tesir Jadi bibir sumbing kita sebut Jadi kalau orang umum disebut bibir sumbing dan langit-langit sumbing Langit-langit juga dia mengalami celah Karena gangguan kehamilan trimester pertama kehamilan ibu nya Saya kira itu Oh begitu ya dokter Berarti dia memang celah ya Celah baik itu di langit Di diri Di diri Mungkin di samping gitu ya dok Nah jadi kan begini dokter Tadi kan dokter ada jelasinmu saat kehamilan ya dok ya Saya ada baca nih dok ya Bahwa misalkan seorang ibu hamil nih Yang terpapan asal rokok Baik pasir maupun kakti Kemudian dia ada bawa diabetes sebelum dia hamil Itu bisa menyebabkan si bayi itu bibir sumbingnya atau gimana nih dok? Bisa bisa Jadi salah satu penyebab bibir sumbing itu Bisa hal yang diluar kemampuan si hidup Kalau ibu biasanya sangat alergi pada asal rokok Saat dia hamil Trimester pertama, tiga bulan pertama Itu saat itu dia bisa terjadi gangguan Tapi kalau ibu tiga bulan pertama, kadang-kadang gak terjadi Kadang-kadang gak terjadi Tapi ada faktor pencetus ya Jadi sebab-musabak terjadinya bibir sumbing itu Itu biasanya banyak sekali faktornya ya Kita kenal di textbook itu disebut sebagai pelayanan genetik Jadi memang ada bawaan keluarga ya Tapi kadang-kadang kita lacak keluarga Tidak terjadi ketemu pada anak sumbing ini Kadang-kadang bukan penyebab dari keluarga Nah, berarti itu didapat Jadi kalau pelayanan didapat Itu bisa karena kemungkinan terpaparnya zat kimia Terpaparnya psikologis Jadi ibu terjadi gangguan cukup berat Pada stress pada tiga bulan kehamilan pertama Itu bisa digangguan Atau kemungkinan lain ya ibu itu Karena ada gangguan penyakit kronis Penyakit kronis misalnya ada gula Dia ada sakit jantung Dia ada sakit ginjang dan lain-lain Jadi bisa, bisa ya bisa tidak Kadang-kadang angkanya kita di ibu ku gak pernah jelaskan Tapi kira-kira 0,1% dari gangguan sistemik bisa kehamilan Atau terumah Jadi ibu itu jatuh pas hamil tiga bulan Jadi ada gangguan pada placenta Pada rahim Mungkin ada gangguan pada rahan pada si bayi Dia akan bayi sehingga menyebabkan gangguan Gangguan sumbing misalnya Atau karena zat kimia Dia kerja di pabrik kimia Atau gangguan radiasi Atau satu lagi yang paling penting Kadang-kadang salah makan obat Salah makan obat? Bisa, jadi gangguan kehamilan Misalnya ibunya Ibu-ibunya Amil, makan obat Begubur kandungan bisa Atau kandungan yang gak bugur malah cacat anaknya Atau makan obat jamu misalnya Jamu dia gak tahu Atau biasa jamuan atau makanan-makanan lain Yang sebenarnya dia gak tahu hamil Atau obat atau makanan atau jamu itu bisa membuat gangguan pada kehamilan Jadi penyebabnya macam-macam Tapi prinsipnya terjadi gangguan pada saat ibu hamil tiga bulan Tiga bulan ya Tiga bulan ya Tiga bulannya harus betul dijaga Harus dijaga Nah setelah tiga bulan itu gak apa-apa nih dok Sudah terbentuk tiga bulan Tidak ada gangguan pada fisik Bisa gangguan pada perkembangan berikutnya Misalnya otaknya udah terbentuk Tapi karena ada gangguan macam-macam Otaknya jadi lemah Atau misalnya pada Udah terbentuk bayi tiga bulan Ada gangguan Bayinya kecil Jadi pada trimester kedua Bisa jadi gangguan lain Baik Nah jadi kan dok Selain tadi Artinya nih bagi ibu-ibu hamil Tiga bulan ya sebetul dijaga nih Jaga betul Karena disitu Pembentukan Apa Organ Organnya Organ bayi Jadi kok memang Nanti salah minum obat kah Pelainan jantung Pelainan jantung Ataupun kayak tadi mungkin Membentuk apa Macam-macam Jadi itu yang harus betul dijaga Nah dok tadi kan selain yang harus dijaga Misalnya seperti Mungkin asap rokok Tadi kan kok emadim yang perokok Ya kan tidak semua terjadi juga ya dok ya Misalnya perokok kemudian diabetes Selain itu apa lagi dok ya harus di? Penyakit sistemik lain itu bisa karena penyakit jantung ibu Penyakit ginjal ibu Penyakit diabetes Dan lain sebagainya Jadi penyakit sistemik ini bisa ya bisa enggak Kadang-kadang kalau dia kontrol atau bagus menjaganya Tidak apa-apa Yang penting menjaga atau kontrol produk terkebidanan Saat sebelum hamil dan pas Terlambat jalan Langsung dijaga Langsung periksa Langsung periksa Ada pelainan gula tinggi itu enggak Obesitas juga bisa enggak? Obesitas kadang-kadang bisa Ada gangguan para kehamilan Karena mungkin tetap terusnya kita mati ya Atau karena gangguan kolesterol Kita belum bisa kita buktikan secara betul Tapi itu penyakit Nah jadi dokter Dokter menjelaskan nih berapa penyebab ya Dan ini harus dijaga nih oleh ibu-ibu yang hamil Itu di semester pertama 3 semester pertama ya dok ya Jadi 3 bulan pertama 3 bulan pertama itu harus betul dijaga nih Supaya anak lahir secara sehat gitu dok ya Dan insya Allah sempurna Nah dok Bibir sumi ini Supaya bisa dideteksi enggak sih dok? Maksudnya dideteksinya selama dia hamil Atau saat bayi pelayan Gimana nih kita tahu itu dok? Ya saya sering Jangan kan orang biasa Kita sebagai dokter aja Apalagi saya sebagai dokter-kodak plastik Dulu waktu hamil anak-anak Langsung kebayang Anak saya cacat atau enggak gitu Ya itu kan seperti kekhawatiran Semua tua ya dok ya Itu normal saja Amin kita atau wakal pada Allah Meminta yang terbaik ya Walaupun begitu Ada ibu-ibu yang ingin tahu Ya Yang ingin tahu kondisi bayinya Itu bisa diperiksa USG pada dokter kebidanan Oke USG itu bisa dicek ada klien apa enggak Biasanya Pada akhir klimas terpertama Berarti dua bulan Sudah bisa kita lihat Tapi lebih bagus pada bulan keempat Sampai bulan keenam Sudah terbentuk Kalau dia bulan satu sampai bulan ketiga Itu muka Kita masih terlelah gitu ya Kita terlelah terbuka Semua di luar Tiga bulan dan nutup Menjadi manusia Terbentuk Sudah terbentuk Dia manusia Tapi saat bulan ketiga bulan pertama Dia ada gangguan Dia enggak akan nutup Apa semua Bisa terbulah begini Terganggu terbulah bibir Nah jadi Kalau untuk ngeceknya Itu bagusnya Setelah nutup semua Berarti pada Trimester kedua Berarti masuk bulan kemarin Dan sampai Ambil dua Asalnya Kalaupun kita tahu Ada sumbing Saya harap Ibu stresnya Jangan berat Semakin tahu Semakin stres Itu pengaruhi Sibadi juga ya Membengaruhi pada ibu Jadi akhirnya Sebaiknya Enggak pun tahu kali lah Walaupun di hamil Berdoa Sering-sering sholat Berdoa Agar kita diberiki Sehat dan selamat Walaupun apa yang terjadi Bila anaknya sumbing Nanti Jangan usah ragu Ketemu kita Kita akan perbaiki Ketemu kita Kita akan coba perbaiki Sampai Mereka mendekati normal Tapi tidak Sehingga buatan Tuhan Paling tidak Orang sepintas Tidak tahu Dia bukan sumbing Kalau ada kekurangan Sedikit Kita bisa koreksi Jadi Misalkan Si ibu Setelah melahirkan Sudah melahir bayinya Kemudian Ada lancar Bibir sumbing Itu harus segera dibawa Atau mungkin Munggu usia bayi Yang berapa Harus bertemu Sama dokter Jeleni Begitu lah Kadang-kadang Ada beberapa dokter Ada beberapa pasien Keluarga pasien Yang Karena tahu anaknya lahir sumbing Pingin langsung Temu kita Ya Sampai pingin tahu Solusinya apa Gimana Apa Jadi Pingin segera Kalau bisa sembuh Kita yakini Bahwa itu aman Dan kita bisa perbaiki Dan bisa langsung Telepon saya Atau telepon Bila plastik lain Atau dokternya Bisa memberi penjelasan Bahwa Ada saatnya Kita operasi Si bayi Misalnya Kita operasi Bayi Saat Usia Tiga bulan Apakah Lebih cepat Bisa Bisa Tapi Kalau dia lebih cepat Di tiga bulan Ototnya Belum baik Belum bagus Jadi Waktu kita jahit Nanti Kurang pas Belum bagus Jadi Kita saran Dunia medis Saran Papar-papar Sebaiknya dilakukan Pada usia Sepuluh minggu Rule of ten Berapa adanya Sepuluh minggu Usianya Sepuluh minggu Berapa adanya Sepuluh Pound Atau lima kilo Habinya Sepuluh Jadi Itu Paling optimal Untuk melakukan Operasi Itu Idealnya Apakah Bisa Sebelumnya Bisa Apakah Bisa dilakukan Dalam Dalam Rahim Bisa 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 Teknologi itu Kita coba Kembangkannya Kita akan bisa Lakukan operasi Bikus minggu Di dalam Rahim Itu berarti Usia Tahunan Berapa Sampai Trimester Ketiga Jadi Waktu dia Maksimal Kita bisa Lakukan operasi Inter Rahim Kita bisa Operasi Dalam Rahim Bahinya Sebelum Lahir Operasi Dulu Memahal sekali Teknologi itu Dan Kita butuh Juga Ahli Anastesi Kita butuh Alih Objin Yang Memang Jago Kita bisa Coba Evakuasi Bayi Dalam Rahim Kita operasi Kemudian Kita masukkan Lagi Bayi Itu Dalam Rahim Jadi Kita lakukan Operasi Di luar Memang Kemudian Kita masukkan Lagi Di dalam Rahim Itu Sudah pernah Kita lakukan Di Australia Pernah Saya Pernah Belajar Juga Tentang Itu Tapi Kita Belum Pernah Coba Di Indonesia Pernah Mahal Nah Berarti Di Australia Pernah 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 Di Luar Tadi Eropa Sudah pernah Dikerjakan Jadi Intra Utilin Dilakukan Operasi Pasti Itu Didukung Alat Yang Canggih Ya Uang Ministeri Canggih 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 sekali Enggak Tapi Standar Yang penting Ilmu Objekt Ternyar Jaga Jago Jago Sudah Sudah Mempelajari Itu Tinggal Praktik Tinggal Saya Tunggu Kemampuan Yang Lain Kemampuan Anestesi Kemampuan Rumah Sakit Rumah Sakit Berarti Di Australia Sudah Pernah Operasi Bipi Zubrin Intra Utilin Artinya Dalam Rahim Sebenarnya Dalam Rahim Masih Dalam Proses Khamilan Usia Trimaster Ketiga Berarti 6 Ata 9 Bulan Itu Baru Bisa Kenan Belak Besar Kita Bisa Lakukan Seksi Dikularkan Operasi Di Dalam Buangan Steril Selesai Dikuman Selesai Masa Optimal Terus Bisa Lahir Seperti Biasa Dunia Kedokteran Sekarang Kumpang 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 Sdm Tinggal Tunggu Sdm Yang lain Yang lainnya Untuk Siap Kemudian Juga Dilukung Alat Yang Semu Dokter Insya Allah Bisa Kita Bisa Dikuman Dikuman